Dua orang karaman spesialis mempesken kaca mobil anuges ngelakonan aksi na di opa puluh hiji TKP antuk na dicerekku Satres Krim Polres Cimahi nalika rek diamanku neta karaman anudua ante ngelawan petugas kukit dana polisi kapaksan nindak kelawan tandes kucara nembak bebagian suku para pelaku Muhammad Basri Podo Turta Aldi Pawane Kaluar Tirohang Satres Krim Polres Cimahi ma kekorsi roda Sukuna diperban satu tas dirina dicerekku pulisi Dua nana dicerekkelantaran ngelakonan aksi tindak pidana pencurian dengan pemberatan di sejumlah ingu wengkon Modus anudilakonanku dirina nyata mepesken kaca kendaraan korban tului ngagasab harta bandana kawas HP, laptop, jam tangan, kitu deitas Para pelaku horeng remen ngelakonan aksi sarupak itu di sejumlah ingu wengkon Samalah aksina dilakonan tepika wengkon Jawa Tengah nyata di Semarang, Jeng, Demak Duma sarakan hasil identifikasi polisi pelaku ges ngelakonan aksina opat puluh hiji balikan Nalika ngelakonan aksina pelaku anuduaan ngabagi pancen sewang-sewangan Nuh hiji jadi telik sandi, Nuh hiji dey jadi eksekutor Dua nana ngelakonan aksina saban poe tayaburang tayableting Para pelaku ges hasil diamankan ke polisi diselesai ji imah di pada larang Nalika rek diamankan petugas, dua nana ngelawan tepika polisi kapaksa nyoko tindakan anutandes Kucara nembak berbagian suku para pelaku Para pelaku dijenak pasal 363 atau HP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara Amati, korban sudah diamati dulu oleh para pelaku dari jauh Membawa tas sepertinya barang-barang diikuti pada saat lengah dipecah kaca Tip laku anuduaan polisi ngamankan mang puluh-puluh HP Laptop mang pirang barang-barang elektronik Jam tangan turta alat anudipake piken mepesken kaca Melukar laku lampana dua nana ditibanan hukuman dumasar Karena pasal tilu genep tilu KUHP Kalawan ancaman 7 tahun bui Alki Muhammad Gifari, Bandung TV Terima kasih telah menonton!